Intro Halo semua, gue Eric Saljana dan kali ini kita balik lagi dengan konten elektrik skateboard udah lama gue gak ngebahas elektrik skateboard tapi sekarang disini udah ada e-board baru dan yang namanya Ferial Skateboard Commuters Made Fun nah, ini adalah e-board terbaru dari freemotion.id nanti gue akan kasih linknya di bawah dan sekarang kita langsung aja buka dan lihat apa aja isi di dalamnya, oke? wow, ini dia elektrik skateboard Ferial tipe RS yang terbaru dan sekilas kalian bisa lihat look-nya ini mirip banget dengan Evolve Bamboo Gen 2 ya disini disini menggunakan deck bambu dengan motif bunga-bunga mirip banget tapi kita akan lihat lebih jelas apa bedanya, oke? oke, ini gue keluarin dulu nah, disini ada remote-nya remote-nya ya udah ada LCD-nya disini bentuknya sih model boosted gitu ya kayak model remote boosted dan cukup enak nih bahan-bahan luarnya agak-agak rubber gitu jadi nggak gampang ngeslip oke, next cuma dapet stiker-stiker user guide kemudian ini pasti charger dan juga t-tool kemudian ada baut-baut dan kunci inggris dan juga ada USB kabel buat, tentunya buat nge-charge si remote-nya dan baut-baut cadangan in case kita perlu maintenance nah, kemudian ini charger charger-nya cukup gede ya kita dapetnya charger 42V 3A jadi ini lumayan termasuk fast charger juga jadi mungkin bakal ngurangin waktu kalian untuk nge-charge dan ini cukup bagus menurut gue jadi kita nggak perlu beli fast charger lagi ini udah cukup nih oke kayaknya itu aja yang ada di dalam kotak oke guys sekarang langsung aja kita lihat ke skateboardnya disini kita bisa lihat ini bentuknya dia decknya dari bambu dan dia memakai clear grip tape dengan motif pattern bunga-bunga ini mirip banget dengan Evolve Bamboo GT yang generasi kedua persis banget hampir mirip banget kayak gini dan juga dengan peletakan motor di belakang jadi gue rasa ini Veril RS ini memang terinspirasi dari Evolve Bamboo GT Gen 2 nah apa aja yang ngebedain langsung kita lihat disini bambunya ini bukan bambu yang nge-flag gitu ya ini bambunya stiff banget keras banget nah ini tuh tebelnya itu 2 cm hampir 2 cm jadi stiff gak ada flexnya sama sekali dan udah menggunakan truck double kingpin mirip juga dengan Evolve dan disini kita bisa lihat menggunakan wheel dengan diameter 85 mm dan ini wheelnya ini wheel dari boosted stealth boosted yang terakhir itu ini berasal dari pabrikan yang sama jadi cukup bouncy cukup nge-grip nah kemudian posisi kedua trucknya itu udah drop down jadi decknya itu lebih rendah di tanah dan ground clearance-nya itu cukup cukup pendek sampai ke tanah jadi otomatis center of gravity-nya itu lebih rendah dan bikin e-board ini lebih stabil kalau misalnya kita pakai untuk riding nah kemudian yang ngebedain lagi adalah motor ini motor ini udah menggunakan motor yang lebih besar motor ini menggunakan spek motor 6368 170 kv dan setiap motor ini punya power 1500 watt yang artinya kalau digabung e-board ini punya power 3000 watt dan itu sangat-sangat powerful oke langsung kita balik aja disini ini ini adalah deck enclosure-nya deck deck enclosure-nya ini terasa sangat berat dan ini bahannya metal tapi ini bukan kaleng-kaleng ini bukan dari plastik jadi ini bahannya keras banget kemudian disini baut dan nut-nut-nya semua udah beraksen keemasan dan ya disini power button-nya nyalanya merah kemudian lubang port charger-nya ada di sebelah sisi sebelahnya kita coba langsung aja nyalain dan disini udah ada LCD ini ada mode 1 1 2 3 dia ada gear-nya dan kita akan coba lihat nih disini disini udah ada baterai remote kemudian ada baterai board-nya kemudian disini ada speed-nya dan ada tripmeter dan odometer dan juga ada indikator gigi ya ada speed 1 2 dan 3 kita coba speed 1-nya dulu oke let's go wow anjir speed 1-nya udah kenceng banget nih speed 1-nya aja ini sendiri bisa mencapai 25-26 km per jam dan ini udah pasti karena si motornya yang gede ini wow sekarang kita coba pindah ke speed 2 mengerikan speed 2 bisa sampai 40 km per jam dan speed 3 yang paling kenceng nah ini di readingnya ini top speednya ini bisa sampai 47 km per jam tapi di atas kertas mereka mengklaim top speed dari e-board ini hanya 43 km per jam oh iya ini ada satu lagi fitur yang cukup berguna yaitu cruise control jadi pada saat kita ngegas ngegas terus pencet tombol power dia akan ngelock speednya nah jadi kita lepas lepas aja biar jalan dengan sendirinya ini namanya fitur cruise control dari ferret RS dan waktu kita nge-ram dia langsung stop dan tentunya e-board ini juga punya baterai yang cukup besar baterai itu 16Ah dan gue gak tau ini dia bisa bertahan berapa rangenya kalau gue lihat sih mungkin bisa 40 sampai 50 km tapi nanti kita akan coba lagi ya kemudian e-board ini termasuk cukup ringan gak terlalu berat ini cuma sekitar 10 atau 11 kg jadi masih gampang dan masih mudah untuk dibawa dan ini juga gak terlalu panjang panjangnya itu cuma 90 cm atau 36 inch ya dan kalau biasanya itu rata-rata 38 inch ini termasuk cukup pendek 36 inch jadi untuk kalau misalnya untuk dibawa-bawa untuk mobility pasti lebih gampang dan lebih asik nah satu lagi yang mau gue mention adalah kalau kalian beli kalian udah mendapatkan 85 mm wheels ini tapi kalian juga bisa nambah beli ini dia cloud wheels secara terpisah jadi disini gue ada cloud wheels 120 mm masih bisa dipasang tentunya kita harus menggunakan belt dan juga pulley yang berbeda ya ini bisa dibeli secara terpisah dan kalau masih kurang dengan cloud wheel kalian juga bisa beli ini secara terpisah wheels all terrain bisa dipasang disini juga dan itu semua bisa kalian dapetin juga di freemotion.id gue akan tulis linknya di bawah kalau kalian tertarik dan e-board Veril RS ini sendiri dijual dengan retail seharga 18 juta belum termasuk ban-ban ini ya dan menurut gue 18 juta itu cukup worth it dengan spek kayak gini kalau kalian beli evolve-nya aja bisa 2 kali lipat harganya jadi ini itu cuman setengah harga dari evolve tapi kalian bisa dapet e-board dengan rasa evolve dengan motor yang lebih gede nah sampai disini dulu kira-kira unboxing-nya kita akan coba langsung aja tes di luar oke let's go selamat menikmati pagi ini kita akan ngetes langsung Veril RS selalu jadi oke let's go alright let's do it hari ini gue ditemenin sama Mr. Guntek Mr. Guntek dengan DIY board-nya Guntek The Legend let's go ini kurang ideal sih karena di peak sini pavement pathing block con block semua ini dan gue pakai street wheel tapi ternyata tapi ternyata pakai wheels yang ini masih lumayan aduh nyiprat gak terlalu berasa geter banget jadi masih enak oke kita langsung menuju ke atas sekalian ini ada jembatan kita mau lihat apakah si Veril RS ini bisa dipakai untuk nanjang oke ini udah asfal cuman asfalnya masih basah jadi agak licin jadi gue tetap harus pelan-pelan soal ini takut licin cuman ini gampang banget men sama sekali no problem buat si Veril ini nanjak dan ini baru 1.4 gas nih no problem at all baru 1.4 gas ya ini sekarang kita udah mulai turunan dan aduh gila ini remnya smooth banget ya aman gak masalah banget buat turunan dia gak stopnya tuh gak yang kayak pakem banget gitu tapi kayak smooth banget oke lewat jembatan pertama no problem disini gak berasa pegel padahal ini jacknya stiff banget bambunya tuh bambu yang tebel berarti dia absorb ya gak tau bermain absorb detel buat kayaknya dari wheelsnya tuh ini wheelsnya boosted boosted yang snel yoyoyoyoyoyoy nice man selamat menikmati 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 ciao selamat menikmati